Kita wali ragam perkara, motif pelaku AAB membunuh adik tingkatnya di Universitas Indonesia MNZ terungkap. Pelaku ingin menguasai atau merampok harta korban karena terjerat utang, investasi kripto, dan pinjaman online. Pelaku belajar membunuh dari internet. Usia menjalani pemeriksaan di Satreskrim Pores Metro Depok terungkap motif pembunuhan yang dilakukan AAB terhadap adik tingkatnya di kampus UI, MNZ. AAB membunuh korban lantaran ingin merampok hartanya untuk belunasi utang, investasi kripto, dan pinjaman online. Pelaku belajar di Youtube tentang cara membunuh dengan cepat. Kemudian usia melakukan pembunuhan, pelaku pergi membeli lakban, kapur barus, dan plastik sampah, kemudian kembali ke tempat indekos korban. Pelaku juga hendak menguburkan korban, namun tidak jadi lantaran bingung. Karena dia didesak oleh utang itu, sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyaksikan utangnya. Lalu pada hari Rabu itu, pulang kuliah, karena memang antara korban dan pelaku sudah berteman, dia datang ke posannya si pelaku. Di situ lah terjadi peristiwa ini. Sementara pelaku AAB mengungkapkan permintaan maafnya kepada keluarga korban dan siap menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Saya, Al-Tab Pasalian Kabasya, Pakat tingkat dari Al-Mabim Muhammad Nafal juga, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada tubuh korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dihubungkan. Jasad MNZ pertama kali ditemukan kerabatnya yang khawatir dengan keberadaan korban yang tidak dapat dihubungi selama beberapa pekan. Korban ditemukan di kolong tempat tidur kamar indekosnya terbungkus kantong sampah berwarna hitam. MNZ ditemukan tidak bernyawa dengan luka tusuk di bagian dada. Korban MNZ adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Rusia. Pelaku AAB terancam hukuman sumur hidup dan maksimal hukuman mati.